Film ini menceritakan seorang pria yang tidak mendapat keadilan oleh para hakim dari kasus yang menimpa keluarganya Sehingga pria tersebut nekat membantai para hakim korup termasuk penjahat yang telah menghabisi keluarganya Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok kepala keluarga yang bernama Clyde Terlihat dia sedang asik dengan pekerjaannya sembari ditemani oleh anak perempuannya Anak perempuannya sedang membuat sebuah gelang untuk Clyde dan ibunya Namun tiba-tiba suara pintu depan berbunyi Clyde langsung bergegas untuk membukanya Namun ternyata pada saat itu Clyde kedatangan dua orang perampok Ia langsung dihajar lalu diikat dan mulutnya dilakban Istri Clyde yang sedang di dapur mendengar suara gaduh langsung menghampirinya Dan seketika istrinya juga dilumpukan Diketahui kedua perampok itu bernama Derby dan rekannya bernama Ames Derby mengatakan kepada Clyde kalau dirinya tidak bisa melawan takdir Lalu Derby menusukkan pisau ke perut Clyde Ames sendiri sangat marah kepada Derby karena Derby sudah sangat keterlaluan Namun tidak puas dengan itu Derby malah nekat memperkuasa istri Clyde Setelah itu Derby membunuh istri dan anak perempuan Clyde tepat di hadapannya Singkat cerita setelah kejadian itu Clyde terus berusaha mencari keadilan atas tewasnya anak dan istrinya Meski pada saat itu dua perampok itu telah tertangkap Namun pengacara Clyde yang bernama Nick mengatakan kalau ia sudah berusaha semaksimal mungkin Sayangnya Derby yang merupakan otak dari perampokan itu malah bersaksi Kalau orang yang telah menghabisi keluarga Clyde adalah Ames Yang tak lain adalah rekan Derby sendiri Oleh sebab itu hakim akan menghukum Ames dengan hukuman mati setelah mendapatkan kurungan 10 tahun penjara Sementara Derby yang telah menghabisi keluarga Clyde hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara Di sini Clyde berusaha memberikan tes DNA beserta segala bukti yang telah ia kumpulkan Namun Nick mengatakan kalau semua itu percuma Karena hakim sendiri tidak meyakini tuduhan apapun dari Clyde Karena pada saat kejadian Clyde sendiri diyakini mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri Saat persidangan itu digelar pengacara Derby yang bernama Bill berhasil membuat kliennya bangga Saat Nick menghampiri Derby, Derby mengatakan kalau dirimu tidak akan bisa melawan takdir Saat persidangan itu telah selesai terlihat para wartawan sedang menunggu Nick untuk diwawancarai Bahkan di sana Derby juga meminta berselamat dengan Nick sambil mengatakan kembali Kalau dirinya tidak bisa melawan takdir Namun ternyata dari kejauhan Clyde menatap mereka dengan penuh rasa kecewa Ia menganggap kalau sistem hukum sangat tidak adil buat keluarganya Singkat cerita 10 tahun pun telah berlalu Kini Nick menjadi seorang pengacara yang cukup terkenal Bukan cuma itu aja Nick juga sekarang menjadi orang yang sangat dihormati oleh para penegak hukum Singkat cerita Nick menghadiri acara eksekusi Ames Di sana terlihat Bill pengacara Derby datang ke sana untuk menyaksikannya Sebelum Ames diesekusi, ia dipersilahkan mengatakan kata-kata terakhirnya Di sana Ames mengatakan kalau dirinya sangat menyesal telah merampok keluarga Clyde Namun ia bersumpah demi Tuhan kalau dirinya tidak membunuh anak dan istri Clyde Saat diesekusi Ames yang seharusnya tidak merasakan sakit Ia malah kejang-kejang merasakan kesakitan yang luar biasa Hingga ajalnya pun datang Setelah kejadian itu, para polisi menemukan barang bukti yang ternyata Ada seseorang yang telah menaruh racun kecairan yang disuntikan kepada Ames Di botol racun tersebut tertulis bacaan Kalau kau tidak bisa melawan takdir Di sini langsung beranggapan kalau orang yang telah melakukan itu adalah Derby Ia dan para polisi lain langsung bergegas ke kediaman Derby Di sisi lain, Derby yang sedang bersantai sambil mengkonsumsi narkoba Ia juga melihat berita tentang eksekusi Ames mantan rekannya dulu Namun tiba-tiba ponselnya berdering Ternyata ia dihubungi oleh seorang pria tak dikenal Pria itu mengatakan kepada Derby kalau dirinya harus segera pergi karena polisi akan menangkapnya Derby yang melihat para polisi berdatangan langsung bergegas kabur Ia terus dibimbing oleh pria misterius tersebut Bahkan si pria misterius itu mengatakan Jika Derby ingin selamat, ia harus berlari ke arah pabrik kosong Dan di sana sudah ada mobil polisi dengan polisi yang sedang lengah Derby langsung mengambil pistol polisi dan menyuruh polisi itu untuk segera pergi ke tempat aman Saat tiba di sana, Derby langsung berniat menghabisi polisi tersebut Polisi itu tentu ketakutan sambil mengatakan Bagaimana nasib anak dan istri saya nanti Tiba-tiba Derby dihubungi oleh pria misterius tadi Yang ternyata pria misterius itu adalah Clyde Yang sekarang ada di hadapannya Saat Derby hendak menembakkan pistolnya Ternyata pistol tersebut sudah dipasangnya jarum yang mengeluarkan racun Yang membuat Derby akan lumpuh total Namun sarap-sarapnya tetap akan berfungsi baik Sehingga Derby tetap bisa merasakan rasa sakit Karena sekarang Clyde akan menghukum Derby dengan rasa sakit Yang belum pernah ia sangka-sangka sebelumnya Setelah itu Derby dibawa ke sebuah gudang kosong milik Clyde Di saat ia akan menyiksa Derby dengan memutilasi Derby Sedikit demi sedikit Clyde juga memasukkan cairan adrenalin Agar Derby tetap sadar dan merasakan Di sana Clyde juga memasang sebuah cermin Agar Derby bisa melihat dirinya sendiri Yang sedang disiksa Tak hanya itu Clyde juga sengaja merekam aksinya tersebut Beberapa hari kemudian Nick yang sedang bersama teman-teman pengacaranya Yang mendapatkan kabar dari polisi Kalau Derby telah ditemukan di sebuah gudang Namun sayangnya Derby kini telah tewas Dengan keadaan tubuh yang sudah terpisah-pisah Para polisi dan Nick yang berhasil tahu kalau gudang tersebut milik Clyde Mereka pun datang ke rumah Clyde dan langsung menangkapnya Clyde pasrah tanpa melakukan perlawanan Esok harinya Nike bertemu Clyde di penjara Di sana Nike meminta pengakuan tentang dirinya yang telah mengeksekusi Derby Tak hanya itu Nick juga sekarang curiga Kalau orang yang telah memasukkan racun saat eksekusi Ames adalah Clyde Namun di sini Clyde malah mempermainkan Nick sampai membuatnya kesal Bahkan Clyde juga meminta Nick untuk menyediakan kasur dan bantal empuk Karena kasur dan bantal yang ada di penjara itu sudah sangat bau Jika Nick mengabulkan permintaannya Maka Clyde bersedia mengatakan semuanya di persidangan Nick sendiri memilih pergi karena ia merasa Clyde sedang mempermainkannya Namun rekan-rekannya menyarankan Nick untuk menuruti saja keinginan Clyde Mengingat mereka juga yakin kalau pelaku tersebut memang adalah Clyde Pada akhirnya Nick menuruti keinginan Clyde untuk membawakan kasur dan bantal baru untuknya Setelah itu Nick juga dibuat kaget setelah mendapatkan telepon dari istrinya Kalau anaknya mengalami shock dan ketakutan Hal itu dikarenakan orang kurir mengantarkan sebuah kaset CD untuk anaknya Saat kaset CD itu dibutar Ternyata memperlihatkan video Clyde yang sedang memutilasi Derby Namun kala itu Derby memakai penutup sehingga tidak bisa dikenali Singkat cerita persidangan Clyde akhirnya digelar Di sana Clyde yang sudah berjanji kepada Nick untuk mengaku di persidangan Ternyata ia berbohong yang malah membela dirinya sendiri Terlihat dia sudah sangat piawai seperti seorang pengacara Karena ternyata selama 10 tahun terakhir Clyde sudah mempelajari ilmu hukum hanya untuk persidangan ini Tidak mau ambil pusing hakim itu langsung berkenan Akan membebaskan Clyde dari semua tuntutan Namun pada saat itu juga Nick langsung tepuk tangan sambil tertawa Dia mengatakan kalau keadilan di negara ini sudah bobrok Bisa-bisanya hakim membebaskan dirinya begitu saja Clyde mempermalukan hakim itu di hadapan semua orang yang hadir di sana Dia juga mengaku di depan hakim kalau orang yang telah menghabisi derby Dan memasukkan racun kepada Ames adalah dirinya Sedangkan hakim malah ingin membebaskannya begitu saja Hakim itu tentu merasa malu Karena ketidakbecusannya dalam memutuskan hukum harus dilihat oleh semua orang Pada akhirnya Clyde kembali ke penjara Esok harinya terlihat Nick kembali menemui Clyde Di sana akhirnya Clyde memberitahu detail tentang Bagaimana dia menghabisi derby serta memasukkan racun kepada Ames Di sini Clyde kembali meminta Nick agar mau mengantarkan makanan kesukaannya Serta sebuah iPod untuk menemaninya memakan Kesokan harinya tepat pada jam 1 siang dan tidak boleh telat Karena jika Nick menolak dipastikan Bill akan tewas Mendengar hal itu Nick langsung keluar dan menyuruh rekannya untuk menghubungi keluarga Bill Ternyata Bill sudah 3 hari ini tidak pernah pulang dan tidak ada kabar Pada akhirnya Nick akan menuruti keinginan Clyde agar ia memberitahu keberadaan Bill saat ini Namun keesokan harinya para polisi sengaja datang telat Karena ia merasa ancaman Clyde tidak perlu ditanggapi serius Saat makanan itu tiba akhirnya Clyde memberitahu di mana keberadaan Bill Ia juga mengatakan karena pesanan makanannya telat Ia tidak janji kalau Bill masih bisa selamat Nick dan para polisi langsung bergegas ke tempat yang dikatakan oleh Clyde Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Bill yang pada saat itu sudah tewas terkubur Saat diperiksa terdapat sebuah tabung oksigen yang sudah disetting Akan habis tepat pada jam 1 lebih 15 menit Sementara perjalanan dari penjara ke tempat tersebut adalah 15 menit Jika sebelumnya mereka mengantarkan makanan itu tepat pada jam 1 Lalu beranjak ke TKP mungkin saja Bill masih bisa diselamatkan Tak berselang lama Nick mendapatkan kabar dari polisi penjara Kalau Clyde telah menghabisi teman satu selnya Wuh gila coy Disini dia sangat bingung apa yang sebenarnya Clyde inginkan Malam harinya Nick diajak rekannya yang bernama Jonas Untuk menemui seseorang yang katanya sangat mengenal Clyde Disana orang itu mengatakan kalau dirinya adalah rekan Clyde yang dulu pernah bertugas bersama Clyde Orang itu mengatakan kalau Clyde adalah mantan agen rahasia yang paling cerdas Bahkan saat dulu ketika semua agen diperintahkan untuk menghabisi seseorang musuh Tidak ada satupun yang berhasil menghabisi musuh itu Lalu tugas itu diberikan kepada Clyde Ia dengan mudah menghabisi musuh itu tanpa menyentuhnya Orang itu juga mengatakan jika Clyde berniat menghabisi Nick Maka Nick pasti akan tewas Alasan Clyde masuk penjara bukan karena ia tertangkap Melainkan ia yang menginginkannya Keesokan harinya Nick dan Jonas mendatangi si hakim Mereka meminta si hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada Clyde Dengan angkunya si hakim mengatakan Kalau dirinya bisa mengatur semuanya Saat sedang berbincang tiba-tiba ponsel si hakim berdering Namun ketika diangkat ponsel itu tiba-tiba meredak Yang membuat si hakim tewas Pada saat itu juga hal tersebut tentu membuat Nick dan Jonas merasa ketakutan Esok harinya Nick kembali menemui Clyde Ia bertanya-tanya kenapa Clyde menghabisi setiap orang Padahal dendam Nick sudah terbalaskan dengan matinya Derby dan Ames Namun disini Clyde menegaskan kalau dirinya melakukan hal tersebut bukan atas dasar balas dendam Melainkan Clyde ingin menghancurkan sistem hukum yang kini sudah sangat bobrok Ia juga meminta Nick untuk mengabulkan permintaan terakhirnya Yaitu ingin bebas dari penjara ini sebelum jam 6 besok hari Ia juga berjanji kepada Clyde kalau ia akan mengubah sistem negeri ini menjadi lebih baik Namun Clyde yang sudah tidak percaya ia tetap akan menghancurkan balik kota itu dengan panggilan telepon yang ada di genggamannya Kemudian Nick langsung bergegas pergi dan menutup ruangan tersebut Yang ternyata bom itu sudah dipindahkan Nick di bawah ranjang Clyde Hingga pada akhirnya Clyde pasrah sambil memandangi gelang yang dulu dibuat oleh anaknya Ia pun harus tewas dengan bom yang dibuatnya sendiri Kemudian film pun tamat Terima kasih